Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...yang menjadi pemusatan konsentrasi pemuka Ponerogo dalam membangun infrastruktur jalan yang saat ini kondisinya masih buruk. Bupati Ponerogo Ipong Muklisoni Satilik Disa di Desa Wagir Kidul Kamis 23 Januari 2020 mengatakan, sampai pekan ketiga Januari ini jumlah jalan kabupaten yang kondisinya baik sudah mencapai 82 persen dari seluruh jalan milik kabupaten. Ponerogo ke timur hampir beres, Ponerogo ke barat hampir beres, Ponerogo ke selatan ini yang banyak belum beres. Maka di tahun 2020 ini pembangunan infrastruktur jalan konsentrasinya adalah di selatan, ungkap Bupati Ipong. Daerah tersebut lanjut Ipong antara lain adalah di Desa Gajah dan Jerakah, Kecamatan Sambit, Desa Temon, Desa Tumpuk, dan Desa Tumpak Pelam, Kecamatan Sawo disebutnya kondisinya masih parah. Kondisi jalannya seperti Ponerogo Pulung tahun 2015 lalu banyak yang berlubang, kondisinya buruk ulasnya. Bupati Ipong menyebut pada 2020 mendatang pemukap akan membangun jalan ruas Suru Temon dan Meringinan Om Gajah. Menurutnya ini pembangunan infrastruktur memang harus bergantian mengingat anggaran pemerintah jumlahnya terbatas. Pada kesempatan telik desa tersebut ada beberapa warga Wagir Kidul juga mengusulkan beberapa usulan diantaranya pembangunan gedung TK terkait pupuk dan peternakan juga intensif bagi guru-guru ngaji. Pada kesempatan itu Kepala Desa Wagir Kidul Suharyanto juga meminta agar pemerintah Kabupaten Ponerogo atau Bupati Ipong Muglisoni bisa mendukung atau membantu pembangunan Bali Desa yang saat ini masih dalam keadaan fondasi. Saya selaku Kepala Desa Wagir Kidul atas kunjungan saya ucapkan selamat datang Bupati Ponerogo beserta Jajanan Forkopim dan Forkopimka pulung semoga bisa membawa dampak positif untuk masyarakat Wagir Kidul. Saya selaku Kepala Desa juga mewakili masyarakat desa meminta agar pemerintah Kabupaten Ponerogo bisa mendukung dan membantu pembangunan Bali Desa Wagir Kidul yang saat ini masih dalam pengerjaan. Supaya bisa segera terwujud impian kita bersama, terang Suharyanto. Suksesnya itu luar biasa, yang hadir juga luar biasa dan sambutan dari masyarakat terhadap program dan kinerja Pak Bupati Pong Muglisoni juga luar biasa. Dan kemudian ke depan ini kita membawa manfaat khususnya desa Wagir Kidul. Kita akan mendukung sepenuhnya karena kita bawa dan atasan jadi program itu memang sangat cocok dengan apa yang didapatkan oleh masyarakat Wagir Kidul. Dalam kesempatan tersebut Bupati Pong juga merespon dengan positif dan akan mendukung sepenuhnya. Sekaligus akan membantu anggaran sebesar 200 juta untuk pembangunan Bali Desa Wagir Kidul. Mudah-mudahan pembangunan Bali Desa Wagir Kidul bisa berjalan lancar dan saya bantu 200 juta untuk percepatan pembangunan Bali Desa Wagir Kidul. Selain itu di akhir 2020 nanti sekitar 90 persen jalan ke Bupat yang dipenrogo sudah dalam kondisi baik. Kalau jalan sudah baik kita lanjutkan dengan pembangunan yang lain seperti SDM, sumber daya manusia dan sebagainya yang bukan infrastruktur. Tegas Bupati Ipong. Lagi-lagi saya melihat sebuah suasana yang sangat guyok, sangat sayok yang ditunjukkan oleh masyarakat di desa. Jadi mereka itu betul-betul menghargai pemimpin yang datang, tamu yang datang. Jadi ini yang menurut saya adalah kekayaan kita. Jadi membangun itu modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya adalah keguyupan dan kekompakan kesayuan seperti ini. Ini yang harus terus kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan. Dan ini ditunjukkan sekali oleh warga desa Wagir Kidul ini. Dalam kesempatan itu Bupati Ipong juga berharap bahwa guyup rukun dan kekompakan itu modal utama untuk membangun sebuah pemerintahan. Sebab pembangun untuk modal utamanya bukan uang, akan tetapi kompak sayuk dan guyup rukun masyarakat desa. Ini yang harus kita jaga dan lestarikan supaya bisa terwujud apa yang kita inginkan. Heri Susilo, Anang Sastro, JGTV Pono Rogo, melaporkan. Terima kasih.